Kenapa orang-orang ini di luar kawasan kota? Mongol sudah menjelaskan Yarikawa. Tiada siapa yang bisa masuk. Menyelaskan Lord Shimra sudah tidak akan mudah. Tapi sekarang... Sekarang mereka juga perlukan musuh. Pertanyaannya. Kami membantu mereka menjelaskan Mongol. Dan mereka membantu kami. Aku butuh kata-kata mereka sebelum aku bertanggungan mereka. Dan kita tak bisa masuk ke kota mereka. Ya, kita bisa. Ada tempat yang terbuka. Dari ketika kita adalah anak-anak. Meskipun kalau masih ada di sana, kita tak bisa mencapai itu. Ini worth a try. Aku tahu tempat kita bisa menjelaskan jalan-jalan di sekitar Mongol. Dan kita bisa menjelaskan Mongol. Tidak sekali. They're heading for town. Let them pass. They're clear. Hiya! Di sini. Aku tidak ingin melihat ini. Kami sudah melihat yang lebih buruk. Tapi ini adalah rumah. Kemudian atau kemudian, semua orang harus kembali ke rumah... ...dan menghadirkan masa depan mereka. Kumpulkan oleh musuh. Yarekawa tidak berlaku. Yuna, dimana kembali? Lihat sungai yang berlaku di tempat kawasan. Lihatlah yang berlaku di tempat kawasan itu. Dan aku akan melakukan yang lain. Kami tak bisa menjelaskan kawasan. Dan jika kita menemukan kembali, apa jika Mongol melihat kami? Kami akan menyerang kawasan kawasan itu. Taka, aku menjelaskan hidupku di kerjaanmu. Sekarang keadaan kamu untuk mempercayai aku. Ya, tuanku. Aku tidak melihat bagaimana kita bisa menjelaskan kawasan itu. Kami akan menemukan jalan. Kami akan menemukan jalan. Kami akan menemukan jalan ke Mongol. Kami akan menemukan mereka. Tolonglah, tidak. Taka benar. Terlalu risiko. Akan kawasan hidup terlalu ada di tempat kawasan itu. Kita berharap Mongol tidak menemukan itu. Kita hanya perlu menemukan jalan ke kamp. Setelah kita menemukan air, harusnya mudah menemukan jalan tanpa kawasan itu. Itu rancangan kita? Tidak melalui kamp Mongol yang paling besar yang pernah saya lihat? Kemudian berharap pintu yang kita gunakan sebagai anak-anak masih ada? Berhati-hati, Taka. Berhati-hati. Ayo pergi. Tidak melakukannya, saya akan menemukan hidup saya datang kembali ke tempat ini. Ini adalah idea awak. Saya perlu menemukan jalanan saya kepada tawasan awak. Lepas kembali dari tempat ini. Saya suka di sini. Awak terlalu mudah untuk tahu bagaimana itu benar-benar itu. Eriko itu adalah tempat yang buruk untuk pergi tanpa kawasan yang lain. Itu kenapa awak pergi? Tidak. Saya membuat kita dalam masalah. Itu bukan salah awak. Tidak. 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 Toh. Kau。 Tidak. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Jyn to the river. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semoga perjalanan ini! Pada saat ini menunjukkan... Lord Sakai... Jumasa, Yadikawa.... Aku tak pernah mengingatkan abang-abangnya akan melanggalkan Kau harus berhati-hati, atau dia akan menolongmu. Seperti dia menolong keluarga yang terbaikku. Untuk menolong pembayaran terhadap Chitohmu. Itu tahun lalu. Kami semua ada masalah yang lebih besar sekarang. Siapa ini? Alamakmu? Aku datang di sini. Tapi kau menolong klan Shimura. Tidak. Aku menolong Lord Sakai. Untuk kakak. Kami bisa membantu menolong pembayaran terhadap pembayaranmu. Pada kembali, Lord Shimura meminta bantuanmu. Mongol ingin menolong pembayaran. Mereka akan kehilangan kita. Dan Yarekawa akan bertahan. Seperti yang kita selalu lakukan. Itu mungkin lebih baik. Mari kita cari Taka. Taka. Pujimasa is a fool. He can be convinced. The whole island's burning. And Yarekawa's next. If that doesn't convince him, nothing will. Taka used to visit this swordsmith everyday. If there was any leftover metal, he'd let my brother pretend to make swords. Terima kasih telah mengingat Anda? Shinsuke meninggal. Itu anaknya. Bagaimana itu? Ujimasa mengerti mereka bisa melakukannya. Ujimasa memberitahu saya semua yang terbaik yang terbaik untuk menyerang Mongol. Untuk menyerang Ujimasa. Mereka telah hilang selama hari. Jika kita menemukan ini, mereka mungkin membantu kita menyerang Mongol dan menyerang kota. Terima kasih telah menyerang kota. Terima kasih telah menyerang Yarikawa. Kita akan mencari mereka di sana. Dan tunjukkan Yarikawa bagaimana menyerang kembali.